Pemirsa teror wafer berisi serpihan silet dan paku terjadi di Jember, Jawa Timur. Seorang balita yang sedang bermain di depan rumahnya mendapati tiga buah wafer yang dilempar seseorang dari luar rumahnya. Beruntung wafer tersebut tidak sempat dimakan. Di depan rumah Buah Badi Asin, warga jalan Cumpadak Kelurahan Jember, Lort Kejabatan Patrang, inilah tiga wafer dilempar orang tadi gedal yang berisi serpihan silet dan paku. Anak dari Buah Badi Asin, bernama Andara yang bermain di luar kemudian merobek satu wafer untuk dimakan. Baru akan menggigit, ia mendapati wafer tersebut keras dan menemukan benda mirip silet dan paku. Beruntung Andara tidak menelan wafer tersebut sehingga tidak mengalami luka di bagian bulutnya. Tiga wafer itu kemudian oleh Buah Badi Asin dibuka dan ditemukan serpihan silet, paku, bahkan isi strapless. Temuan ini pun kemudian langsung dilaporkan ke polisi resort chopper. Sempat digigit sama putri saya, karena memang terasa agak keras. Akhirnya wafer itu dimuntahkan kembali sama adiknya sehingga pas dibuka semua ternyata di dalamnya itu di tiga wafer semuanya ada serpihan yang benda-benda tajam lah. Yang saya kira itu nanti bahaya seandainya disampai ditelan gitu. Ya jadi kami menerima informasi tersebut kemarin kita lakukan upaya penyelidikan berkaitan dengan siapa yang melakukan pemberian wafer ini kepada terduga anak-anak kecil. Jadi kita sudah koordinasi dengan, kita akan koordinasi dengan polsek juga, polsek watrang, dimana hal tersebut juga diketahui oleh orang tua si anak yang pada saat pemakan itu ada benda keras yang kemudian setelah dilepeng ataupun dikeliti lebih lanjut ternyata ada potongan silet dan stepless. Polisi melanjutkan, pegita warah bukti wafer guna penyelidikan dengan peminta keterangan saksi dan pencari pelaku. Dari Jember Jawa Tibur, Bapak Sugiyarto, Anyus Leporkan. Selamat menikmati.